Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, banyak pihak yang beropini sangat kuat rasa nuansa politiknya ya ketika temuan PPATK ini dibahas di DPR. Bahkan ada anggota DPR yang terang-terangan menuding bahwa Menkopol Hukam mau cari panggung. Salah satu pernyataan Gus Irawan dari Gerindra kemarin, kita simak. Apa ya, membuat saya yang sedikit mengerti gitu agak, waduh ini kok bahasanya, saya kutip ya Bu misalnya ya, dari awal ini, kan ini adalah korupsi, oh bukan korupsi, TPPU. Masa transaksi mencurigakan lalu kesimpulannya TPPU? Mencurigakan itu nanti ada APH itu yang akhirnya menyimpulkannya apakah itu adalah tindak pidana, pencucian uang dan seterusnya. Jadi, dan apa namanya, cara menyampaikan, tadi awalnya saya pikir ini Pak Mahfud ini cari panggung gitu. Tapi kan sebagai Menko, beliau udah panggungnya udah banyak dan luas sekali Bu sebetulnya. Dan ya, kurang besar. Tapi karena ini puasa, saya kira berbaik sangka saja. Saya kira beliau mungkin ingin men-trigger untuk memberi apa, daya kejut gitu. Ya, langsung saja kita kembali tanyakan kepada Pak Arsul Sani dan juga Pak Khoerul Umam. Ke Pak Arsul Sani terlebih dulu deh, bagaimana Anda menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan Anda mengenai, tanda kutip, cari panggung? Saya ingin berhusnuduan apalagi ini di bulan puasa. Bahwa niatnya Pak Mahfud itu niat baik. Untuk memperbaiki negara ini, untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana. Nah, ya, terutama tindak pidana pencucian uang, tentu dengan tindak pidana asalnya, ya. Bahwa kemudian itu dianggap sebagai panggung. Nah, memang kita hidup ini kan juga memang kadang butuh panggung juga. Sepanjang semuanya proporsional, jelas, dan tidak kemudian berakhir hanya sebagai gimmick, ya. Nggak apa-apa juga, kalaupun itu katakanlah ada unsur mencari panggungnya. Meskipun saya tetap berhusnuduan, ya, kepada Pak Mahfud. Justru yang jadi persoalan adalah kemudian kalau dikesankan, ya, kalau bagi kami, bahwa DPR ingin menutup-nutupi, ya, karena misalnya ada koleha saya atau ada siapa, enggak, gitu. Kita itu proses saja semua, ya. Yang tadi disampaikan Mas Umam itu jangan sampai terjadi, ya. Kemudian ada politik ledil, lah, gitu, ya. Kita harus dorong itu, itu kewajiban. Dan saya tidak ada beban untuk ikut mendorong itu, ya. Untuk apalagi, uang selama ini, kalaupun ada kasus-kasus, termasuk kasus korupsi yang menyangkut pimpinan partai, saya juga tidak pernah against, kok. Artinya tidak kemudian mengkonterbalik, memocokkan balik penegak hukumnya, ya. Itu semua ada kewenangan sesuai dengan tupoksinya. Dan kewajiban kita, termasuk kami yang di DPR justru untuk mendorong itu, ya. Yang tidak boleh terjadi itu justru kalau berhenti sekali lagi, hanya kemudian di ruang publik yang berakhir dengan kegaduhan. Itu saja, itu. Jangan sampai berakhir dengan kegaduhan seperti itu, ya. Tapi Pak Kuala Rumam, boleh juga Anda tanggapi pernyataan tadi yang menyebut Pak Mahfud MD cari panggung. Seperti apa sih lebih spesifiknya? Arahnya ke mana nih kalau Anda lihat? Ya, kalau tudingan kepada Pak Mahfud mencari panggung, saya pikir itu bukan tudingan baru. Beliau juga cukup sering diserang oleh berbagai pihak dengan mengatakan bahwa beliau cari panggung, menko tapi rasa komentator dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama, kita juga mencermati secara proporsional bahwa ada sisi-sisi yang kemudian bisa dia lead, bisa dia kemudian guide untuk membuka kebenaran baru. Apa yang dilakukan Pak Mahfud misalnya terkait dengan kasus Sambo. Bagi sebagian pihak, mungkin ketika orang menempati posisi sebagai memko, belum tentu juga memiliki keberanian untuk melakukan itu. Tetapi di saat yang sama, ketika kemudian dia perlahan buka itu, ada sisi yang justru menunjukkan kebenaran baru. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini, kalau benar ini TPPU, justru ini akan menjadi sebuah celah untuk perbaikan yang sangat fundamental. Jangan sampai narasi tentang pencegahan korupsi, narasi tentang good governance disampaikan kepada pemerintah, itu cuma sekedar gimmick. Karena bagaimanapun juga yang terjadi, kalau misalnya dari hasil kajian di PPATK sendiri beberapa tahun terakhir, tindak pidana asal yang memiliki risiko tinggi dalam konteks TPPU itu hanya korupsi dan narkotika. Sementara dalam konteks perpajakan, termasuk biaya cukai, itu masuk dalam kategori menengah. Artinya kita tidak masuk dalam radar itu karena dianggap sudah baik. Nah, sekarang terbuka sejumlah kasus yang justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Nah, oleh karena itu, terlepas dari motivasi Pak Mahfud, apakah mencari panggung, kemudian mencari legitimasi politik, tetapi ini kemudian membuka satu celah, supaya kemudian terbuka hal-hal yang bisa dilakukan perbaikan secara fundamental. Karena bagaimanapun juga, fakta menunjukkan, sebagaimana tadi disampaikan oleh teman-teman di Komisi 11, bahwa ternyata statement ini juga mengagetkan mereka yang dari sejumlah kementerian. Padahal betul, basis data terkait dengan TPPU sendiri, itu melibatkan banyak elemen. Bukan hanya PPATK, tetapi juga Kementerian Keuangan, BI, OJK, perpajakan, kemudian biaya cukai, dan sebagainya. Kalau sekarang banyak yang kemudian terkaget-kaget, itu menunjukkan bahwa ada komunikasi yang tidak nyambung di dalam konteks pemerintah itu sendiri. Dan ini harus diperbaiki secara fundamental. Sekali lagi, jangan hanya gimmick dalam bahasanya Pak Asrul tadi. Terima kasih. Baik, saya ingin kembali ke Pak Arsul Sani. DPR terus-terusan mendesak Menko Polhukam untuk merinci laporan yang diterimanya ke publik, Pak Arsul. Bukankah itu berlawanan dengan azas kerahasiaan atas informasi sensitif? Ya tentu ya, diperinci yang kemudian tidak masuk kepada ranah pelanggaran pasal 11 dari Undang-Undang No. 8 tahun 2010 itu tadi. Contohnya apa? Ya, itu kan jumlahnya 349 triliun. Sepanjang tidak menyebut nama-nama orang, nama-nama pihak, ya, hanya menyebut misalnya pembagian. Berapa yang jumlah, yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana kepabean dan pihak sukai. Oke, berapa yang perpajakan. Berapa yang di antara keduanya ada unsur korupsinya. Karena misalnya ada kerjasama ya, ada turut serta kan di hukum pidana itu pasal 5 dan 5-6 itu kan ada pasal tentang penyertaan. Bahasa publiknya ada henggi-pengginyalah dengan orang dalam. Sehingga di sana ada unsur tindak pidana korupsi. Berapa yang sudah diselesaikan. Diselesaikan secara pidana administratif ya, karena memang pidana biasanya, artinya pidana yang normal itu tidak ada. Pidana administratif hanya dengan tindak atau buktinya kurang. Nah ini, tapi kita tidak bicara orang. Kami justru khawatir ketika misalnya BUMENQ itu kan menyebut nama inisial ya. Dua orang dan kemudian dua PT. Nah kalau itu disebut dikemukakan semua, sementara proses hukumnya belum dilakukan. Nah yang disebut itu kan merasa menjadi target dan kemudian dari awal akan siap-siap dong, akan rapi-rapi dong gitu ya. Supaya sulit untuk diproses hukum oleh aparatur penegak. Pak Arsu, yang juga ditunggu-tunggu masyarakat adalah besok Pak Mahfud akan ke DPR dan Anda juga diminta untuk hadir di sana. Katanya Pak Mahfud ingin berbicara secara logis begitu ya kepada nama-nama yang disebutkan. Nah secara lebih spesifik, apa sih yang akan Anda telisik dari beliau? Ya nggak bisa saya bocorkan sekarang dong. Kalau saya bocorkan nanti namanya tidak ini. Tetapi tentu tidak jauh dari yang sudah disampaikan. Kita ini sekali lagi, walaupun ada tantangan, tidak sedang mau bertanding tinju, Pak Bukul. Maksudnya apakah soal ini Pak Arsu, TPPU-nya atau asal-usul dari uang 300, apakah soal TPPU-nya atau asal-usul dari uang 349T itu? Tadi sudah saya sebutkan, ini kan berawal dari LHP laporan hasil pemeriksaan, berarti kalau LHP itu, PPATK itu juga sudah melakukan sampai tingkat tertentu proses pembuktian, verifikasi. Dan LHA, yang berarti baru analisis saja atas semua data yang masuk ke itu. Itulah yang nanti kita akan lebih detilkan tanpa kemudian masuk ke ranah pelanggaran pasal 11 dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Ya TPPU-nya ya tindak pidananya asal seperti apa dan progresnya sejauh ini, karena ini menyangkut rentang waktu 2009 sampai 2022 itu seperti apa. Yang sudah dilaporkan ke Komisi 3 itu baru 2022. Itu kemarin di jawaban Kepala PPATK ada. Tentunya kita akan tunggu bersama bagaimana kelanjutannya komunikasi yang dibangun antara Menko Polhukam dengan DPR di Komisi 3 besok. Terima kasih Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, dan analis politik Pak Kerol Umam sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Arsul Sani.